Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KPK dan FPB dari 35 dan 45 Kita dapat menggunakan pohon faktor Kita langsung saja jawab 35 Kita bagi menggunakan bilangan prima Bilangan prima itu apa? Bilangan yang lebih dari 1 yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri 35 dapat dibagi 2 atau tidak? Tidak Dibagi 3 Juga tidak Dapat dibagi 5 Hasilnya 7 Nah hasilnya ternyata sudah bilangan prima nih Sehingga kita dapat melanjutkan ke bilangan yang selanjutnya Apabila hasilnya sudah bilangan prima 45 45 dapat dibagi 3 3 merupakan bilangan prima Hasilnya berapa? 15 15 dapat dibagi 3 lagi Hasilnya berapa? 5 Nah 5 sudah bilang prima nih Sehingga kita dapat melanjutkan ke proses selanjutnya Selanjutnya yaitu faktorisasi prima 35 35 Faktorisasi primanya Ini yang 5 kan? 5 5 dikali 7 Nah selanjutnya yang 45 5 3 3 3 3 nya ada berapa? Ada 2 Berarti 3 pangkat 2 dikali 5 Paham? Kemudian bagaimana kak cara mencari KPK nya? Perhatikan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi Ketika mencari KPK nya? Ketika mencari KPK kita menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi Tetapi apabila ada yang sama kita memilih angka yang lebih besar Pertama 3 pangkat 2 Kemudian dikali 5 Dikali 7 3 pangkat 2 sama saja 9 9 dikali 5 Dikali 7 Hasilnya berapa? 315 Nah sehingga KPK dari 35 dan 45 adalah 315 Kita lanjutkan dalam mencari FPB nya FPB Bagaimana kak cara mencari FPB nya? Sama kita perhatikan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi primanya Tetapi dalam mencari FPB nya kita hanya menggunakan kata Kita hanya menggunakan angka yang keduanya mempunyainya 3 pangkat 3 3 pangkat 2 3 ini yang memiliki hanya 45 sehingga tidak kita pakai 7 7 juga yang punya hanya 35 45 tidak punya sehingga Sama tidak dipakai sama dengan 3 Yang kita pakai hanya yang 5 Yang keduanya mempunyainya Sehingga FPB dari 35 dan 45 adalah 5 Nah sudah kita temukan KPK dan FPB dari 35 dan 45 adalah KPK nya 315 Dan FPB nya adalah 5 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Insya Allah akan kakak jawab apabila ada kesempatan Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh